diadakannya tarif Rp750.000 untuk naik ke atas itu hanya untuk tunggu 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 nyap-nyap nggak jelas nggak ada remnya asalnya rosto saja tunggu saya jelaskan oke ya hello hello Aniva hello jadi begini kenapa tarif harus dinaikkan keenakan tahu nggak sejak 2010-2013 ini banyak misteri disini paham yuk nah jadi begini ya saudari yang kader anyaran ahaye baru-baru ini yang cucuap-cucuap nggak jelas ini pentingnya saya menyampaikan ini agar masyarakat yang waras jadi tahu begini ya lebih berharga sejarah-sejarah ini pentingnya arca-arca buru-budur ya barang-barang kuno yang nilainya jutaan dolar Amerika ini banyak yang hilang kalau tidak dibatasi untuk naik ke puncak ini boleh saja berfoto-foto ya karena di musim covid aja jutaan wisatawan yang datang kesini tidak terkontrol mengakibatkan arca-arca buru-budur ini banyak yang hilang dijual di luar negeri paham yuk jadi antom-antom, menggoreng-goreng isu cucu-cucu apa? kayak kelakson peri aja yang gak jelas ya, jadi saya jelaskan ini ya, biar kalian paham karena nilai arca-arca yang ada disini ada banyak sekali yang hilang itu dijual ke luar negeri karena tidak terkontrolnya saking padatnya wisatawan disini, terlalu bebas selama ini Paham? Jadi tidak ada terlalu bebas lagi harus dibatasi. Karena penjagaan ini kalau dibatasi terkontrol kalau sampai jutaan orang naik bebas dengan ini. Cobalah lihat wisata-wisata di negeri asing lainnya. Contoh Santa Clara segala macam di San Francisco. Mahal sekali di Lake Tahoe, di kapal-kapal wisata mereka di situ. Mahal sekali dibanding Indonesia. Ini pun juga bukan milik pribadi. Kalaupun dinaikkan, ini duit negara. Hello? Hello? Anda harus tahu kenapa ada sebab-penyebabnya. Sebab-musabab ini dinaikkan tarif dibatasi ini ada. Pasti ada. Kenapa? Pertama, arca-arca yang sangat berhak.